Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tips untuk youtuber atau mungkin untuk content creator gitu ya Jadi kalian biar gak salah saat rekam dan kalian biar gak ngulang gitu saat rekam Dan jujur disini bisa dibilang lumayan penting juga gitu ya, cuman gak tau juga kalau menurut saya sih lumayan penting gitu untuk tips ini Kalau menurut kalian penting atau enggak gak tau gitu Jadi disini saya ingin memberi tips gitu ya kalau misalnya kalian mau rekam gitu sesuatu Baik itu layar atau mungkin game gitu ya Menggunakan OBS, saya saranin kalian saat pake ini nih ya, pake OBS disini kan saat saya misalnya atau mungkin saat kalian start recording gitu ya Disini nanti akan muncul tulisan encoding overload gitu Kalian pastiin jangan sampai ada tulisan itu karena kalau tulisan itu ada walaupun munculnya cuman di awal Dan nanti saat kalian main game atau mungkin rekam layar gitu ya, itu tulisannya hilang gitu kan Dan tetep itu hasil videonya nanti bakal jadi sebentar gitu, paling cuman 1-2 detik Dan itu jujur ngeselin banget gitu Caranya adalah kalian bisa klik yang stop recording kalau kayak gitu dan kalian bisa klik start recording lagi Dan untuk saya gak ada lagi isunya dan kalian juga mungkin bisa atur-atur settingnya bisa oprek-oprek gitu ya Dan saya juga sih sebenarnya udah bikin untuk cara mengatasi encoding overloadnya Kalau kalian mau nonton silahkan cari aja di channel ini ya Dan yang kedua gitu ya, ada tips yang menurut saya yang lumayan penting juga gitu Kalian siapkan audio backup gitu ya Jadi audio backup ini kalian bisa pake software yang namanya Audacity gitu Dan ini softwarenya gratis ya, jadi legal dan gratis juga Nah tujuannya adalah kalian bisa sambil merekam gitu ya untuk suara kalian Contohnya kayak gini Nah saat kalian rekam gitu ya Ini nanti kalian bisa cocokin untuk di software editingnya Nah takutnya dari OBS kalian itu mic-nya suaranya itu tiba-tiba kresek-kresek Dan itu sayang banget kan kalau misalnya kalian harus record ulang dan ya itu gak banget gitu Atau mungkin kalau kalian pake mirilis Nah mungkin kalau kalian pake mirilis ya Untuk pake OBS saya gak pernah ada masalah di audio gitu Cuman kalau kalian pake mirilis misalnya Saya pernah bikin kayak gitu gitu ya Sampai bikin 10 video gitu dan durasinya itu sampai 1 jam Itu saya record ulang gitu untuk audionya Saya dubbing gitu dan itu jujur gak enak banget dan capek gitu kayak gitu Jadi penting banget untuk kalian nyiapin backup audio gitu Dan kalian juga bisa melihat disini misalnya Saat kalian pencet untuk rekam gitu ya Disini kalian bisa melihat untuk wave-nya gitu Kalau misalnya data kayak gini kalian gak ngomong apa-apa Berarti ini tidak ada masalah gitu pada mic-nya Biasanya kalau kayak gelombangnya tuh kayak gelombang yang audio yang kesek-kesek itu Gelombangnya tuh aneh gitu Gak datar kayak gini Saya juga gak bisa nunjukin ya untuk contohnya gitu Tapi ya intinya sih kayak pokoknya hancur lah gitu Untuk wave-nya gitu kelihatan dari wave-nya Nah kalau kalian bisa sampai nge-backup kayak gitu gitu Jujur menurut saya bisa mencegah kalian record ulang gitu Atau mungkin mencegah yang audio yang hancur atau jelek gitu ya Dan ini software-nya juga gratis ya Dan memang kalian jadi harus rekam sekaligus gitu ya Dan kalian biasanya sih kalau saya ya Saya rekam di monitor kedua gitu Saya tinggal geserin aja gitu di monitor kedua saya Untuk lihat audionya Dan layar yang ini adalah untuk tutorial gitu Untuk tutorialnya Dan Kadang-kadang gitu ya Kadang-kadang software ini juga bagusnya Yaitu bisa ngeliat kalau misalnya mic kalian Resek-resek Kayak wave-nya tuh aneh banget gak lurus gitu kan Dan minimal sih harus lurus ya Kalau gelombang-gelombangnya aneh kayak gitu Kalian bisa coba unplug untuk mic kalian Dan plug-in gitu ya Jadi dicabut terus pasang lagi gitu Kayak gitu aja Dan kalian bisa nanti melihat biasanya Ini jadi normal gitu Untuk wave-nya gitu Jadi datar kayak gini Dan mungkin itu doang sih ya Untuk tips dari saya gitu Ya biar kalian gak harus ngulang gitu ya Karena jujur saya juga udah rekam gitu ya Sampai berbusa malahan ya Dan ternyata audionya hancur gitu Itu sayang banget Dan ini menurut saya sih Audacity ini Perekam audio yang bisa dibilang gratis dan terbaik juga Kalian gak harus pakai Adobe Apa tuh namanya tuh ya Yang untuk yang audio gitu ya Apapun lah gitu Kalian bisa pakai Audacity Setelah itu kalian bisa klik file Kalian klik export Nah setelah itu kalian bisa pilih untuk MP3 atau WAV Kalau saya biasa sih pakai WAV Karena WAV itu Untuk audionya lebih bagus ya Kalau gak salah daripada MP3 gitu Jadi setelah itu kalian bisa klik WAV Dan kalian bisa save project ya Tips yang ketiganya adalah save project Jadi kalau misalnya nanti Kalian bisa ingin tiba-tiba Untuk yang audionya yang udah kalian rekam Tiba-tiba ada masalah gitu Atau mungkin tiba-tiba ketimpa Atau ada masalah apapun gitu Kalian bisa buka projectnya lagi Dan kalian bisa export ulang gitu Tanpa kalian harus rekam ulang Yang audionya gitu Dan ya itu doang sih Untuk tips dari saya gitu Semoga aja membantu Bagi para content creator Dan ya karena Saya sering banget gitu Kayak gini sebelum saya Rekam Audio backup gitu ya Jadi Audionya saya cuma rekam satu Dan ya itu ngeselin banget gitu Kalau udah sampai kayak gini Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.